Intro Saling suka tapi tak kunjung jadian Penyebab parilnoa dan BCL tak bisa bersatu di terawang ahli tarot Jujurlah pada hatimu Di antara sederet pria yang kini tengah dekat dengan bunga citra lestari sosok arilnoa Tampaknya yang paling mencuri perhatian Bukan tanpa alasan arilnoa baru-baru ini kepergok pelukan dengan penyanyi berjuluk BCL Tersebut saat syuting sebuah video clip Usut punya usut terungkap jika adegan monsternya tersebut merupakan bagian dari video clip Yang menjadi proyek kolaborasi terbaru mereka Ya, harilnoa dan BCL rencananya bakal merilis single duet bertajuk mencari cinta Sontak saja kedekatan yang ditunjukkan dua musisi kenamaan ini langsung membuat heboh netizen Banyak netizen yang lantas menjodoh-jodohkan BCL dan Ariel Noah Agar bisa menjadi pasangan sepasang kekasih Terlebih lagi pelantun cinta sejati tersebut telah genap setahun menyandang status janda Sepeninggal Ashraf Sinclair pada 18 Februari 2020 silam Euphoria Ini nyatanya sampai juga ditinggal ahli tarot Jeng Nimas untuk mengungkap peramalannya Seperti terekam dalam terawangannya di Youtube Jeng Nimas pada Sabtu kemarin Mengejutkan di awal ramalannya Jeng Nimas menerawang adanya sinyal bahwa Ariel Noah Dan BCL sebenarnya memendam perasaan saling suka Pasalnya sang ahli tarot melihat adanya simestri yang ditunjukkan Ariel Noah dan BCL Baik di atas panggung maupun di belakang kamera Sayangnya harapan netizen yang memimpikan idolanya bisa bersanding di pelaminan tampaknya harus pupus Lewat kartu tarot berlambang menara putus Jeng Nimas meramalkan banyaknya pertimbangan yang membuat benih-benih asmara tersebut Malah layu sebelum berkembang Sebenarnya mereka ini saling suka dan mereka ini sebenarnya ada kecocokan dari simestri yang ada Akan tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat mereka menjadi kurang bisa menyatu Simbol menara putus jika mereka menjalin sebuah hubungan bisa berakhir sewaktu-waktu Terawang Jeng Nimas Bah menjawab perasa penasaran netizen Jeng Nimas kemudian menguak Penyebab Ariel Noah dan Bunga Citralastari tak bisa bersatu Tapi kembali lagi ada pertimbangan-pertimbangan Gejolak batin dan pikiran Padahal sesungguhnya Mereka saling suka tapi karena adanya pertimbangan nurani dan akal sehat Akhirnya menjadi perang batin Kemudian akhirnya rasa cinta itu dipendam begitu saja Imbuh ahli tarot Kendati demikian Jeng Nimas melihat masih ada secerca harapan jika ingin dua sejoli ini bisa bersatu Yakni yang vokali seharus jujur pada perasaannya sendiri seperti dilambangkan kartu bergambar pedang Simbol pedang Jujurlah pada hatimu Kalau kamu suka kalau kamu cinta seperti itu karena mereka sebenarnya ada perasaan saling suka kalau saya lihat Apalagi mereka semestrinya saling cocok Tungkas Jeng Nimas Dalam ramalannya tentang pengeluang hubungan Arnoa dan BCA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!